Intro Dipanggil perkuat timnas U24 di Asian Games 2023 PSM Makassar tolak lepas Ananda Raihan Ananda Raihan menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia U24, Indra Shafri Manajemen PSM Makassar pun telah menerima surat pemanggilan Ananda Raihan Hanya saja belum ada keputusan akan melepas pemilik nomor punggung 8 tersebut Saya belum tahu akan dilepas atau tidak ke timnas Yang jelas surat pemanggilannya ada masuk, ungkap media ofiser PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim Tentunya, PSM Makassar akan mempertimbangkan dengan matang untuk melepas Ananda Raihan Sebab, tenaganya di lapangan tengah klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel, sangat dibutuhkan Perannya sangat vital dalam menyeimbangkan lapangan tengah Pemain kelahiran Makassar ini menjadi destroyer Tentu sebuah kerugian bagi PSM Makassar jika melepasnya Manajemen bisa tidak melepasnya Apalagi Asian Games ini bukan agenda FIFA Hal serupa pernah dilakukan PSM Makassar ketika Zaki Asraf dipanggil perkuat timnas Indonesia U23 Di ajang piala AFF U23 belum lama ini Timnas Indonesia U24 akan berlaga di Asian Games 2022 Garuda Muda tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan dan Cina Taipei Indonesia VS Kyrgyzstan pada Selasa, tanggal 19 September Lalu meladeni Cina Taipei, Kamis, tanggal 21 September dan Korea Utara Minggu, tanggal 24 September Rencananya, perhelatan Asian Games 2022 berlangsung pada tanggal 23 September hingga tanggal 8 Oktober tahun 2023 Terima kasih untuk pecinta bola Jangan lupa subscribe channel ini Mohon masukkan dan bantuannya agar channel ini tetap berkembang Salam olahraga